Baik, Sobat One Pride, kita juga tahu bahwasannya Mbak Nurul ini selain udah kemarin debutan di MMA, dia juga pernah mendapat penghargaan ORI ya namanya? ORI di 2018. Di 2018 dengan menguasai atau menggeluti 10 aliran bela diri. Betul, betul, betul. Boleh ceritain gak tuh Mbak? Wah cerita kayak gimana nih? Awalnya bela diri apa sih? Mas, jadi gini dulu saya menakuti bela diri itu bener-bener saya gak tahu tendang, gak tahu pukul, saya gak tahu lari itu dari taekwondo. Taekwondo? Taekwondo, itu lalu dari taekwondo saya dilirik sama orang tinju, pelatih tinju, saya coba suruh latihan setiap hari. Tapi taekwondo itu sempat berprestasi juga kan disitu? Iya, prestasi tetap, tetap prestasi. Terus tinju, saya ibaratnya apa ya? Ada pelatih. Terus, coba kamu latihan setiap hari. Kalau gak bisa setiap hari, tiga kali deh. Gratis. Gratis om, bener om. Iya bener, gratis. Kamu main ayo, katanya orang Ambon yang biasa. Main lah kau katanya. Oke om, besok dateng. Dateng. Gratis, kamu yang rajin lagi latihan. Dulu saya cuma dilatih itu suruh megang tongkat, cuma suruh puter-puter gini doang. Belum diajarin pukul. Oh, ini saya setiap hari latihan cuma, yaudah kamu ikutin aja, dia bilang gitu kan. Akhirnya. Fungsinya apa sih itu tadi? Jadi apa? Basic. 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 Jadi pukulan kita, jersetnya kayak itu lurus. Gimana? Putaran pinggang kita, rotasinya kita gitu kan. Nah, satu bulan latihan saya dicoba, diterjunin di Kejurnas Marinir Cup waktu itu. Kejurnas Marinir Cup? Betul, 2008. Waduh. Wah, gak nyangka kan saya juga dapat medali juga di situ, dapat juara. Akhirnya di ekspos lagi, ayo terus latihan terus. Makin semangat dong. Benar. Sama sih kita latihan, main, medali, hadiah. Benar, mana gratis lagi latihan nih. Gratis latihan. Siapa sih yang gak semangat gitu kan. Benar, benar. Dan itu ada lagi orang pengurus usuh waktu itu. Pengurus usuh. Oke. Ngeliat saya lagi nendang-nendang samsak. Penasaran mungkin. Manggil saya waktu itu. Nama kamu siapa? Nurul Pak gitu. Tendangan kamu bagus. Kamu mau gak main usuh? Usuh kayak apa? Gak tau gitu. Tapi kan usuh kan Cina yang kayak kumpung-kumpung gitu kan. Kamu besok hari Sabtu kalau ada waktu ke Serang, ke Rauh gitu kan. Ditemenin sama temen saya. Saya akhirnya jalan ke Rauh, ke kantor dia. Saya gak tau tuh. Ngobrol-ngobrol pas saya pamit pulang. Saya dikasih amplop isinya uang. Pak ini apaan? Saya kan gak tau. Saya kan gak kerja. Gak apa-ngapain kok dikasih uang. Ini buat kamu latihan. Ah gak apa-apa mau. Udah bawa. Rauh itu rejeki lu. Bawa kata temen kan. Lu ikut gue latihan. Ya udah bawa. Seneng dong. Semangat lagi dong. Iya tentu. Benar-benar. Akhirnya main usuh disitu. Di tempat saya langsung lima pelatih. Lima pelatih? Iya lima pelatih. Diambil dari marinir. Pelatih-pelatih marinir itu. Benar-benar. Dari Surabaya. Ada alam pelatih saya. Orang Papua. Itu udah. Emang alih bela dirinya di usuh itu kan. Terus pelatih gulat juga dimasukin ke situ. Akhirnya digembleng saya. Dapet lagi disitu di usuh. Dapet lagi di usuh. Berjalan waktu. Jadi ada main tinju saya main tinju. Ada event usuh main usuh. Di usuh itu apa? Kan ada usuh sanda. Sanda. Usuh sanda? Betul. Usuh sanda. Memang doyan berantem ya. Doyan. Coba kalau tawuran nomor satu. Berset. Paling depan. Tapi terlepas dari itu kan saat ini udah di rule yang benar lah ya kan. Benar. Nah berarti setelah usuh kemana lagi tuh? Waktu itu saya 2011 itu. Kan agak deket kali biar. 2011. Waktu 2011 saya ketemu. Sampai sekarang juga dia. Bapak kita istilahnya. Dulu bos saya juga. Itu saya kenali Muay Thai. Di Muay Thai setelah itu. Muay Thai di 2011. Saya cuma disuruh nonton ngikutin dia aja. Ngeliatin dia melatih. Ngeliatin dia begini-begini. Saya kamu nonton aja. Liatin saya. Perhatiin saya. Jadi saya belajar Muay Thai dulu. Awalnya juga jadi merhatiin. Begini, begini gitu. Lama-lama akhirnya saya dibelajar. Diajarin juga. Terus saya latihan Muay Thai. Ada event kickboxing. Kamu mau turun gak kickboxing? Karena itu latihan Muay Thai suruh kickboxing? Iya. Kickboxing kayak gimana om gitu kan. Gak boleh pakai elbow. Dia bilang cuma gitu doang. Yaudah main-main. Pokoknya kalau ditawarin. Ini boleh tapi? Kalau ini. Ini boleh. Ini boleh. Elbow aja gak boleh ya. Elbow ya gak boleh. Akhirnya saya main tuh di kickboxing. Main. Menang. Terus yaudah Muay Thai. Muay Thai 2013. Dipanggil lagi untuk platnas Muay Thai di Seagim Myanmar 2013. Oke. Oke. Benar-benar. Platnas Seagim Muay Thai. Kalau misalnya kegulatnya kapan tuh? Ada kan kegulat. Terus ada luta livree lagi. Gulat sama. Waktu itu lagi latihan musuh. Jadi kita kan kalau di musuh itu kan gak jauh dari gulat juga. Karena kita belajar bantingan. Belajar di musuh pun ada. Berarti tadi ikut kickboxing. Setelah ikut kickboxing gimana ceritanya bisa ada gulat juga. Ada luta livree juga. Gimana tuh? Kalau gulat dulu waktu itu sama musuh kan kita harus belajar gulat juga kan. Jadi si pelatih gulatnya ini penasaran juga. Penasaran lagi sama saya. Coba kamu turun di gulat pak. Turun ke jurnal sini. Coba main gulat. Tapi tetap main di kelas yang kecil. Gak naik kelas gede. Oke oke. Main gang juga. Di 45an ya dulu juga. 45. Oke dimainin akhirnya dapet juga. Dapet lagi. Luta livree waktu itu kalau gak salah antara 2005, 2015 atau 2016. Itu kan ada dari BSA itu. Ngedatangin langsung dari Marcelino. Apa Marcelino saya juga lupa. Itu bet-betnya langsung luta livree dari Brazil. Kebetulan mereka afiliasi itu kan yang dimandatin Vincent Majid. Oke. Akhirnya kita semua di tujuannya apa ya. Waktu itu buat memasyarakatkan luta livree. Oke. Karena orang gak tau luta livree itu apaan gitu. Banyak gak tau. Orang taunya gulat aja ya. Nah luta livree. Itu BJJ tapi dia lebih dulu kali ya. Sebelum masuknya BJJ. Yang saya tau seperti itu. Nah akhirnya apa. Dicoba main di luta livree. Ya tujuannya untuk masyarakat ini itu juga. Dapet lagi. Dapet lagi. Penuh rahasi ya emak Nurulnya. Penuh rahasi ya. Makanya kan dibilang kecil-kecil mencengkam. Asih. Kecil-kecil mencengkam. Nah berarti ikut silat lagi. Saya juga kepo nih. Gimana cerita ikut silat. Kalau silat dulu saya entah itu alirannya apa dan dari mana gitu kan. Saya ikut-ikut aja. Pokoknya dilatih silat. Terus main juga silat waktu itu. Cuma kalau silat saya gak lama. Gak lama ya. Gak lama. Tapi sempat ikut-ikut tanding gitu. Ikut tanding. Cuma gak lama. Itu cuma sebatas kelas antar provinsi. Oke. Ya tapi sudah menorehkan prestasi disitu. Cuma mungkin balik lagi dari banyak cabur saya. Yang lagi saya pedalam ini ya itu. Muatai dan Jujutsu. Sekarang lebih saya. Artis saya lebih ke Jujutsu sekarang untuk saat ini. Dari 10 aliran bela diri. Itu berarti Jujutsu yang saat ini masih tetap ditekuni dengan dalam. Benar. Bahkan kalau dibilang bakal jadi darah daging juga. Oke. Gak bakal bisa lepas juga untuk Jujutsu. Benar. Tapi kalau misalnya yang paling berkesan nih. Dari yang latihan 1 sampai 10 ini. Yang paling berkesan aliran bela diri apa sih? Jujutsu. Jujutsu? Iya. BJJ ya. Kenapa? BJJ is beautiful. Oh gitu? Iya dong. Disitu kelihatan garangnya gitu kali ya? Enggak. Enggak? Saya berjalan sepanjang bela diri. Oke lah kalau striking kan baku-pukur. Tong-tong KO. Udah kan. Oke. BJJ. Ketika kita di bawah. Kita bisa sweep. Ketika kita terdesak. Kita bisa submit lawan. BJJ is beautiful. Oke. Dan ini juga gak sih? Mohon maaf nih. Mungkin karena mbak lebih tinggi badannya. Akhirnya lebih ideal atau cocok untuk di Jujutsu ini. Enggak. Kalau saya lihat dari secara baiknya tuh. Saya jadi ketagihan ngeroll aja. Oke. Jadi saya kalau latihan BJJ itu bisa ngeroll itu bisa sepuluh kali. Bisa lebih gitu. Lima. Karena profesor saya pun gak nanggung-nang gue ngasih saya roll itu orang yang kelas berat semua. Benar. Berat 70 saya roll. Itu pun saya hajar semua. Maksudnya gak hajar saya unggul. Maksudnya saya ladenin gitu. Nah berarti selama ikut mengenekuni sepuluh orang berada diri ini. Mbak Nurul udah kemana aja? Ada keluar negeri atau kayak Eropa, Amerika mungkin. Iya udah. Alhamdulillah. Udah kemana-mana sih. Terakhir saya. Ya kan BJJ orang udah tau saya di apa? Kemain Jujutsu di Korea ya. Di Korea. Terus terakhir main 2020 itu sebelum pandemi. Jadi saya sempat main di Malaysia. Oke. Masih ya itu juga megang juara dua. Karena waktu itu saya main salah ambil kelas, kelas absolut. Jadi kelasnya itu 5-2 ke atas. Oh gitu. Betul. Lah emang gak ada ini ya kayak tournya dulu jelasin ini absolutnya? Enggak, enggak. Jadi gini absolut itu. Absolute itu ada yang open belt. Ada yang berat badannya campur. Mau dia ringan, mau dia berat itu absolut gitu. Tapi kebanyakan lebih banyak keberat badan. Keberat badan gitu. Mbak Nurul benar-benar penuh rahasia. Setiap orang sampai nawarin. Yuk ikut ini berprestasi. Ikut ini berprestasi. Ikut ini berprestasi. Bahkan saya juga gak tau apa sih yang ada dalam diri saya. Tapi kalau saya boleh tanya nih. Apa tujuan Mbak Nurul kok mau gitu? Menekunis aliran bela dirinya sampai bermacam-macam. Biasanya orang kan udah satu aja sampai anak cucu itu aja gitu kan. Atau paling banyak dua atau tiga mungkin. Ya Mbak Nurul apa tujuannya? Saya balik lagi. Saya ini kan penikmat. Penikmat bela diri. Namanya seorang penikmat tuh. Ya nikmat aja. Kedua. Jadi. Gini loh. Sebelumnya kan banyak lah. Apalagi gengsi-gengsi perguruan gitu kan. Misalnya maaf ya. Bukan ini salah satu cowok. Jadi kebalikan gini. Oh saya orang petinju nih bisa. Petinju tuh lebih unggul daripada anak ini. Petinju tuh lebih unggul daripada campur ini gitu kan. Terus ketemu anak taekwondo misalnya. Taekwondo tuh lebih bagus. Begini bla bla bla. Nah. Tujuan saya gini. Apapun jenis bela dirinya semua bagus dan sama. Balik lagi ke individualnya. Gitu. Jadi. Gak usah ada perdebatan antara. Ini cabur ini lebih unggul. Cabur ini lebih unggul. Semua bagus sama intinya tujuannya kita untuk prestasi untuk negara gitu kan. Punya keistimewaan masing-masing. Betul. Kembali lagi ke individualnya gitu. Benar-benar. Apakah Mbak Nurul ini keluarganya juga orang tua mungkin berladiri? Gak ada basic. Gak ada basic? Gak ada basic. Terus gimana dong respon orang tua Mbak Nurul? Cewek gitu. Dulu awalnya tuh bener-bener saya gak direstuin. Sangat sekali. Gak direstuin sampai. Baru berapa bersaudara? Saya empat bersaudara. Empat bersaudara. Anak pertama. Anak pertama? Iya. Jadi orang tua tuh yang namanya orang tua ya anak cewek. Mungkin pengen itu anak itu kegiatan yang ya wajar lah yang cewek-cewek main boneka kek. Main make up kek. Nyalon atau apa gitu kan. Kalau saya apa pulang malam buat bela diri. Pulang malam buat bela diri akhirnya waktu. Orang tua gak tau tuh. Itu aja waktu saya latihan taekwondo aja masih suka domelin. Lu anak perawan gitu kan. Pulang malam-malam lu udah mending gak usah pulang gitu kan. Saya akhirnya waktu ikut tinju itu. Dia diam. Gak omong-omong. Nah disitu saya di abis. Begitu ada temen. Lu kemana nih main tinju ya di ini nih. Orang tua denger. Apaan tuh? Wah domelin. Diusir saya dulu dari rumah. Diusir? Hmm gak direstuin sama keluarga. Setelah pertandingan tuh? Setelah pertandingan awalnya. Saya latihan menunjukin lu anak perawan apa nih. Anak cewek mau jadi apa gitu. Orang tua. Anak cewek mau jadi apa gitu. Jadi akhirnya. Saya ambil keputusan. Yaudah lu mau kuliah yang benar. Sekolah yang benar apa. Terserah kalau mau milih ini ikutin pelatih lu. Betawi kan begitu. Yaudah. Balik lagi hidup itu pilihan. Saya tekunin. Dan saya tunjukin saya akan berhasil dengan pilihan saya. Dan saya buktikan sekarang. Begitu. Terus setelah melihat berhasilnya Mbak Nurul. Nah waktu saya itu menang kejuaraan di provinsi. Pokoknya ada saya masuk media. Bapak saya tuh lagi. Kan dulu rajin beli koran. Gua dulu kan masih belum ada sosmed kan koran. Iya benar. Rajin. Benar. Baca koran ceritanya. Terus. Gua ada anak saya di koran gitu. Baru dia pamerin anak saya menang juara ini, juara ini. Baru saya dicariin. Dia telpon suruh pulang. Itu posisi Mbak Nurul waktu itu udah gak boleh di rumah itu? Gak boleh di rumah. Terus dicariin. Sekitar ada setahun lah. Setahun. Itu Mbak Nurul kemana itu? Saya melatih. Latihan. Di camp dengan tim gitu ya? Iya dengan tim.